Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Masa-masa, ya? Eh, kau pun sama. Hari-hari aku nak cakap benda yang sama. Malas semuanya. Kau mimpi mamat selera itu, kan? Tak apa lagi. Stres, Kak Long. Tapi kan, seronok juga dia datang dalam mimpi dia. Dia boleh siku-siku dia. Dia boleh pukul dia. Haa, seterusnya mimpi tunggu nak tendang dia masuk bawah BMW dia yang dah calak itu. Hah? Yang calak kau dah buat ke? Yang kau tak cakap dengan aku pun kau calak, kan? Ya Allah. Bagus. Haa, Kak Long dah buat dah kemarin. Tapi tak teruk mana pun. Kita mahal, kan? Susang nak calak. Alau, kalau aku alau-alau kau dah buat-buat sampai teruk, apalah kau ini? Benda sikit itu pun dah rasa sebesar lah. Ini pun kena minta maaf kalau mati esok terbuntang biji mata. Kau nak cakap lembab, kau belajar tinggi. Apa kau nak buat sampai kau tergantul? Mamat itu kalau busuk hati dia. Kalau dia tahu nanti, aduh, macam mana nanti dibalas dendam pada kau. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tapi tak nak tunjuk jahat sangat atau benda orang, kan? Lagipun, Mak Abah kita mana ada ajar perangai buruk macam ini? Itu kau kalau aku, aku buat saja. Peduli apa, biar padan muka dia. Abah, dengar aku. Kalau kita nak cerita panjang, kita duduk saja. Ini apalah tadi. Abah sebenarnya nak cakap pasal Mak ke? Alah, Angah tahu. Abah terasa kan yang kata-kata Mak. Abah, macam inilah. Abah cerita saja semua dekat Angah. Angah boleh dengar tau. Abah tahu kan? Angah sayang Abah. Nak tengok Abah bahagia. Tak apalah Abah. Abah anggap saja apa yang keluar daripada mulut Mak itu, macam asap. Macam asap? Asap? Bukan macam api ke? Api? Boleh. Boleh juga. Tapi, api itu susah nak padam. Kalau asap itu kita lebas, 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 hilang. Lebas, 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 lebas. Macam-macamlah anak Abah ini. Tapi walau macam mana sekalipun, Angah kena minta maaf dengan orang itu juga. Hmm. Yang itu hari raya nanti dia minta maaf. Eh. Tunggu hari raya itu bila? Kita tak tahu lagi mungkin macam Abah ke siapakah. Besok Lusa akan mati kemudian meranggak dekat sana. Oh. Abah okey, okey, okey. Esok juga Angah minta maaf. Eh? Abah... ...Nel minta maaf. Abah jangan risau, eh? Dia tahu... ...kadang-kadang... ...yang terindah... ...tak diciptakan untuk dimiliki. Cukuplah... ...Nel pandang dari jauh... ...dan kagumi Abah dalam diam. Kau lupa lah mana. Dia pekelana. Kau balik. Mungkin nak menyanyi, mungkin nak mengajok. Nak cari bimbing saya. Siti mula. Membesar dengan nama emak ibu. Kau mahu dengan kamu jangan mari surat. Kalau dia terlepas, pergi. Dia nak selari, dia tak lepas. Pukya Chong Chodeh membunuh Siti. Mulai 21 Mac di Astro Ria dan Astro Go. Walaupun reda, kita kena usaha, kan? Diadaptasi daripada drama popular Korea Selatan. Aku balik ni untuk pastikan... ...aku dapat apa yang kau... ...dengan keluarga kau dah rampas. Kau diterbitkan semula di Malaysia. Kau bukan Tuhan. Tak tentu pada depan aku. Haris tak jaga Mirah. Haris tak jaga Mirah. Kamu pasti. Kena kan? Kau biar mak kau tanpa dia, Mak? Kau pastikan kau akan menjadi kehidupan yang baik. Kau tak akan benarkan... ...sesiapa halang untuk aku capai kebahagiaan. Dendam seorang isteri. Mulai 21 Mac di Astro Prima dan Astro Go. Penci betul abang dekat Ria, kan? Sampai barang Ria pun abang tak nak tengok. Sejak bila pula aku cakap aku suka dengan kau? Kebetulan aku keluar daripada bilik itu... ...dan nampak pula aku buat benda macam ini. Apa ini? Tuduh-tuduh. Abang Riz tak ada buat apa pun. Ria kata Ria dah boleh terima kenyataan yang abang tak ada perasaan. Aku tahu macam Rina sengit yang calahkan kereta. Rizal suka Riana tak? Bermakna aku suka dia. Sejak pertama kali Riz jumpa Riana, Riz dah suka dia. Macam mana abang nak rindu kalau orang nyari depan mata? Siapa? Rina. Riz nak putuskan pertunangan dengan Riana. Malu aku? Apa kau buat malu aku? Lebih baik kau mampu! Siapa dah kau buat malu aku? Saya datang dekat sini... ...sebab saya nak melamar anak pak cik. Siapa? Riana. Dia tak boleh pakai, tak boleh percaya. Dia tak ikhlas pun. Kak Nga. Kak Nga. Mungkin kan? Mungkin. Dia rasa kesian kot dekat Kak Nga. Yalah hari itu abang dia putus macam itu saja kan? Sekarang ini dia rasa macam dia bertanggungjawab. Mami tak benarkan Zaf kahwin dengan dia. Dia bekas tunang Haris. Jadi apa? Apa masalahnya ini? Kalau abang Haris boleh kahwin dengan tunang Zaf, kenapa Zaf tak boleh kahwin dengan tunang dia? Tolonglah abang. Jujurlah untuk kali ini. Jangan gunakan Ria untuk kepentingan diri abang. Kalau abang nak lepaskan Ria sekarang, Ria terima. Jangan menangis cinta. Hari ini terjauh daripada kelab aku. Aku bersedirlah tumbuk dengan kau ini. Saya ini bukan jenis dengan masalah awak dan saya diam. Kalau dah masuk dalam tinga, dia terus masuk ke jantung. Saya takkan susahkan ma'am. Saya takkan susahkan Mr. Robert. Kalau bini dia balik tambah di rumah, bukan di sini. Ya Tuhan! Siapa buat ini? Baru macam mana boleh kena ini? Zaf. Baru buat hal. Kenapa? Ini lah. Toyur mana tak calahkan kereta ini? Sikit saja itu, Zaf. Mungkin mereka tak sengaja agaknya. Maafkan sajalah. Mana boleh maafkan Ma. Ini dalam calah. Kenapa ini? Aduh. Kenapa pula kena maafkan kalau orang nak buat salah? Ini. Tengoklah ini. Rai betul. Tengoklah. Tengoklah. Zaf. 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 Sikit saja itu. Ya. Maafkan saya. Dari jauh pun tak nampak itu. Ingat beli kereta ini kena liur kot. Kadang peliklah. Orang rendah ini kalau bercakap macam tak ada otak. Mami. Haris. Haris kan ada mesyuarat pagi ini. Pergi cepat. Nanti lambat pula. Tapi jangan lupa. Makan dulu. Nanti pokok itu masuk angin. Jadi gastrik pula. Macam semalam. Haris pergi dulu ya, Ma. Yalah. Ini benda di dalam ini. Mami. Tapi kan Zaf. Elok juga. Ada modal nak tukar kereta baru. Ya, 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 ya. 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 Kamu betul, Mami. Kalau nak lagi kukuh. Jalakan lagi. Hai. Lepasalah ini. Mami. Tak adalah sampai ke situ. Dah. Dah luar kereta. Ha. Manalah mamat ini tak muncul-muncul. Berapa ke jam benda aku tunggu ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak minta maaf pasal... Pasal hari itu. Bagi saya habis cakap dulu boleh? Rasa bersalah ini. Alah. Aku tak payah nak berlakon tunjuk muka baik sangatlah. Aku tak sangkut pun. Kan aku dah cakap? Kau bukan muka aku. Baiklah. Ha? Dahlah. Aku maafkan mulut cerupa kau itu tapi tak payah cuba aku. Boleh tak bagi saya habis cakap dulu? Okey, okey. Encik Zafran. Wah. Wah. Sampai macam itu sekali kau syok dengan aku. Sampai tahu nama aku. Tapi nama itu tak cukup penuh lagi. Nama penuh aku... Eh? Ingat, 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 ingat. Zafran Zahim bin Datuk Seri Ja'far. Tapi aku beritahu kau saja. Kau jangan sembang gosip-gosip dengan siapa-siapa pula. Mulut kau itu gas, beracun. Bukan kejap saja jaja-jaja cerita. Encik. Okey. Awak ini ada masalah mental ke? Suka sangat cakap benda-benda yang merepit dah lah. Tak bagi saya habis cakap lagi. Encik Zafran Zahim bin Datuk Seri Ja'far bin Dat... Bin... Bin apa? Awak tak nak kenalkan Datuk Awak di saya? Tan Sri Rahim. Oh, Tan Sri. Encik Zafran Zahim bin Datuk Seri Ja'far bin Tan Sri Rahim. Saya Riana Nordin mengesahkan bahawa saya masih waras dan sebesar hama pun saya tak suka dekat awak. Jadi, Encik tak payahlah nak menceceh-ceh macam Pak Pandi. Ya? Macam inilah tujuan saya datang nak jumpa Encik ini. Saya nak minta maaf pasal... Pasal cala di kereta Encik. Kau... Kau yang calakan kereta aku. Ya, saya yang buat. Sebab itulah saya datang setiap minta maaf dan saya harap Encik boleh maafkan saya. Bukan apa tahu, saya takut kalau hari ini saya mati ke... Encik Zia nanti mak ayah saya kena tanggung hutang saya. Tak pasal pula nanti dia terjejt-jejt di kubur saya. Hei, habis kau ingat kau dah minta maaf macam ini, kes kau dah selesai. Hei, ayo. Kalau mak kau tak jeritkan kau di kubur, aku yang jerit. Alah, relaks. Saya cakap baik-baik, kan? Encik nak saya buat apa, bayar semua sekaligus. Mantap lah. Mana saya ada duit. Kalau kau dah tahu kau tak ada duit dan gatal sangat tangan tusik, kenapa? Hei, habis dia nak suruh orang buat apa? Hei, kau tinggi suara dengan aku kenapa? Engkau yang buat salah dengan aku sekarang tahu. Kau relaks. 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 Beri aku masa untuk aku fikir. Banyak lagi masa ini. Sekarang, kau hiduplah dalam keadaan rasa berdosa sebab menjahannamkan harta benda orang. Ajar. Hei. Hei. Aku mengendet ini. Zaf. Kali ini Zaf kena lulus. Jangan nak ulang peper selama tiga tahun lagi. Mummy malulah. Papa asyik salahkan Mummy. Semua orang tak percayakan Zaf. Zaf percayakan Mummy. Tahun ini memang Zaf akan skor cemelangnya peper ekonomi itu. Ya. Sebenarnya Mummy bukan apa tahu. Mummy malulah kalau kawan Mummy bandingkan Zaf dengan Haris. Lagi satu, Zaf kena buktikan dekat nektok yang Zaf ini lagi baik daripada Haris dalam segala hal. Panding apa, Nami? Zaf sendiri pun tak percayakan nak buat lebih baik daripada Abang Haris itu. Dia itu dah percayakanlah memang dah ekspert dalam semua benda. Alah, itu sebab dia lebih tua. Habis sekolah awal kerja sebab itu dia nampak bergaya. Zaf pun kalau usaha lebih, Zaf lagi bijak petik jari boleh pendamkan Haris itu. Mummy, Papa sendiri pun letak high hope dekat Abang Haris itu untuk menjalankan bisnes keluarga kita. Bukan untuk Zaf, kan? Bukan pada Zaf. Zaf kena buktikanlah Zaf lagi hebat. Mummy yakin Haris itu pun banyak kelemahan dia. Keturunan biasa-biasa tak akan boleh tadingi keturunan kayangan macam kita. Ada kepak, Mummy. Kayangan ada kepak. Kenapa? Tak ada apa-apa saja tunggu Riz. Nak ajak turun makan sama-sama. Jom. Papa itu kalau dia tak degil, takkan ada orang luar di rumah ini, tahu? Betul itu. Zaf. Zaf jangan ikut perangai Papa, ya? Degil kalau buat-buat kahwin ini. Dia tak suka. Zaf kan tengah berkawan dengan Lina. Lina sama level kita, kan? Oh, Dina. Kalau Dina itu Mummy sokong 200 peratus. Ya. Nenek Tok suka dengan Dina. Nenek Tok dah nampak tahu. Kalau Zaf kahwin dengan budak itu, bisnes keluarga kita ini akan berkembang lagi. Tak payah tengok. Kalau kita nak cik jodoh, cari yang menguntungkan, bukan yang merugikan. Mama. Mama, Mama, Mama. Kita makan di luar. Mama pergi tukar baju, ya? Yalah. Jangan menangis cerita. Abang, Nel minta maaf. Abang jangan risau, ya? Nel tahu kadang-kadang yang terindah tak diciptakan untuk dimiliki. Cukuplah tinggal pandang dari jauh. Dan kagumi Abang dalam diam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dendam seorang isteri mulai 21 Mac di Astro Prima dan Astro Go. Terima kasih. Abang mencik betul di Ria, kan? Sampai barang Ria pun Abang tak nak tengok. Sejak bila pula aku cakap aku suka kau? Kebetulan aku keluar dari bilik itu, dia nampak pula aku buat benda macam ini. Apa ini? Tuduh-tuduh. Abang Riz tak ada buat apa pun. Ria kata Ria dah boleh terima kenyataan yang Abang tak ada perasaan. Itu macam Minah sengit yang calarkan ketak. Rizal suka Riana tak? Bermakna aku suka dia. Sejak pertama kali, Riz jumpa Riana, Riz dah suka dia. Macam mana Abang nak rindu kalau orang nyari depan mata? Siapa? Zina. Aris nak putuskan pertunangan dengan Riana. Kau malu aku. Kau buat malu aku. Lebih baik kau mampas daripada kau buat malu aku. Saya datang dekat sini. Coba saya nak melamar anak mak cik. Siapa? Riana. Dia tak boleh pakai tau. Tak boleh percaya. Dia tak ikhlas pun. Kak Nga tahu kan kita orang ini musuh? Kak Nga mungkin kan? Mungkin dia rasa kesian kot dekat Kak Nga. Yalah hari itu Abang dia putus macam itu saja kan? Sekarang ini dia rasa macam dia bertanggungjawab. Mami tak benarkan Zaf kahwin dengan dia. Dia bekas tunang Haris. Jadi apa? Apa masalahnya ini? Kalau Abang Haris boleh kahwin dengan tunang Zaf, kenapa Zaf tak boleh kahwin dengan tunang dia? Tolonglah Abang. Jujurlah untuk kali ini. Jangan gunakan Ria untuk kepentingan diri Abang. Kalau Abang nak lepaskan Ria sekarang, Beri saya terima. Hari ini terjauh daripada kelab aku. Aku bersedirlah tumbuk dengan kau ini. Saya ini bukan jenis dengan masalah awak dan saya diam. Kalau dah masuk di lantinga, dia terus masuk ke jantung. Saya takkan susahkan saya, saya takkan susahkan Mr. Robert. Kalau bini dia balik tambah di rumah, bukan di sini. Sebab aku ini baik hati, aku terima lah ofera kau. Untuk bayar masa kau dah kerja nanti. Walaupun aku kena hadap muka kau sampai tua, macam manalah buruk kau muka kau nanti bila dah tua. Dia macamlah dia itu lawar sangat. Tak ada tua dia buruk juga. Ada je mulut dia ini nak menjawab. Kau ini... Aku ada syarat untuk kau, tapi yang empat bayar itu lain. Untuk aku maafkan dosa kau, aku nak kau buat sesuatu untuk aku. Buat apa? Eh... Buat paperwork aku, lepas tu bagi aku pinjam kau punya notebook. Aku tahu kau best student. Tapi tak adalah aku nak suruh kau buat semua kerja. Top up-top up je apa yang patut. Malas lah nak repeat paper lagi. Lagipun, aku nak kahwin lepas habis belajar. Tunang aku cantik. First love aku. Aku kenal dia, kawan daripada kita orang sekolah. Tak ada perempuan lain boleh kat dia tempat dia. Tak tanya pun kan? Saya tak tanya pun dia kan? Lagak. Siapalah malang perempuan itu. Eh... Sekarang ini, kau itu yang malang. Kau terima ke tak syarat aku? Kalau tak kau bayar sekarang juga. Ataupun aku pergi report benda ni, cerita ni dekat hal awal pelajar. Elok-elok kau boleh graduate sekarang kena tarik. Sia-sia je. Okey, 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 okey. Tapi... Saya akan buat money yang patut je eh. Yalah, takkanlah awak nak dapat ijazah. Cari yang salah pula kan? Sampai mati, bawa dosa tu, tipu lecturer lagi. Tak takut ke? Sukati aku lah. Ingat eh. Eksam dah dekat. Pulang balik minggu depan. Tak nak baca. Mak. Hei... Kenapa aku tengok sekarang ni, kau dah mula balik lambat? Kau jangan nak nyakitkan hati aku eh. Kau jangan nak buat malu. Takut kau orang kampung semua. Memang banyak kerja lah sekarang Mira di pejabat, Mak. Kalau Mira balik awal, apa pula orang lain cakap, kan? Ada OT ke boleh lambat ni? Mak, level eksekutif tak ada OT-OT, Mak. Kalau tak ada OT, tak payah nak kerja macam tu. Cakap dengan bos kau, kalau nak kerja lebih, bayar gaji lebih. Itu yang Mira kerja kuat ni sekarang, Mak. Dapatlah Mira naik pangkat. Perhentikanlah. Tak payahlah kau nak kerja macam tu. Tak payah nak kerja dengan bos yang cikir darah. Mak, bos Mira Datuk Mos tu baik sangat, Mak. Walaupun dia tak bagi OT, dia belanja kita orang makan. Dato' Mos? Siapa tu? Belanja makan? Apa lagi yang kau buat dengan dia? Dia belanja semua orang makan, Mak. Bukan Mira seorang. Kau dua orang saja, Mira pun tak ingin, Mak. Mira masuk mandi dulu, ya? Eh, Putih! Kau lagi seorang? Mana Syria? Mak, kan Kak Ngan dah cakap tadi, dia tidur asrama, Kak Ngan. Dekat saya pun dia beritahu macam tu juga. Katanya nak fokus belajar. Nak periksa, kan? Saya pergi surah dulu. Assalamualaikum. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. 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 Kau nak ajak aku dating kan? Ini mesti pasal Dato' yang kau cakap hari itu dah tinggalkan kau. Kau ni sibuklah. Kenapa kau cari aku ni? Dating benda kau ni. Aku nak tanya. Kawan baik kau mana? Dah dua hari aku cari dia tak ada. Kalau kau tahu cari dia tak jumpa, kau carilah aku. Selalu jumpa. Nampak? Jodoh pasti. Ya Hafiz betul-betul lah. Ya, ya, ya. Kenapa kau cari dia? Aku nak balik nota ekonomi aku itu. Lagi tiga hari kita nak exam paper itu kan? Aku nak study. Ya, tahu lah. Kau sabarlah. Jangan marah aku. Okey, okey, okey. Macam ni. Nanti aku tolong cari dia. Kalau tak jumpa juga, aku buat lempuk polis. Sesu polis aku nak cari dia. Kau relaks je. Eh, kalau ni. Dah. Sekarang ni kau dah relaks, jom. Kau ni mana? Dating lah. Kau bukannya ni atas ke tadi? Kau bukannya laku tadi. Kau bukannya laku tadi. Kau bukannya laku tadi. Bagus bukannya notas, Zaf. Kau main detail lagi. Mudah faham? Baris, tolong hantar dekat kawan Zaf. Tolong pulangkan buku notas itu kat dia. Bukan buku notas Zafkah? Tapi abang mana kenal kawan Zaf selain daripada Hafiz? Telefon Hafiz. Telefon Hafiz. Tanya kat dia siapa Riana pas kat dia. Riana? Nak kena pulangkan buku notas itu hari ini. Sekarang? Aku kan kalau jumpa Mamat itu memang aku lumat-lumatkan muka dia. Besok kita nak exam dia boleh lesap macam itu je. Mamat mana? Zafran itulah. Hah? Yang kau mengamuk dengan dia kenapa? Dia tak nak dating dengan kau eh. Apa hal kau ni? Aku ni mana boleh berkawan dengan lelaki. Aku pernah cerita dengan kau kan? Syarat mak aku kalau aku berkawan dengan lelaki memang balik rumah aku makan dedak ayam lah. Ish, karang gila mak ke sampai nak berkawan pun tak boleh. Alah, aku tahu niat mak aku tu baik. Dia nak aku ni fokus. Fokus, dia tak belajar. Faham? Kenapa sampai berkawan pun tak boleh? Kawan boleh tapi bukanlah yang spesial. Tak ada spesial spesial. Kau jangan sampai aku uling kau eh jadi burger spesial. Weh, weh, weh. Aku dengar, kau dengar, dengar suara mak aku. Aku dengar. Kita boleh dengar sampai di alam nyata. Weh, karang gila mak kau. Ya, mak aku tu memang garang. Dia grade triple A. Kau ada? Tak ada kan? Tak. Sekarang ni aku tak faham kenapa kau marah sangat dengan Zafran tu. Kau ni kan, berapa kali aku nak cakap dia pinjam nota aku. Besok kita exam macam mana aku nak buat ulang kaji. Dia punya buku nota kau? Maksud aku, alah aku ni kan baik hati. Aku memang bagi semua kawan-kawan aku pinjam nota aku. Tapi dia bukan member kau. Dia seteru kau. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ria, ada orang nak jumpa kau. Siapa? Haris abang Zafran. Assalamualaikum. 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 Ya, saya Abang Zafran, Haris Naim, buku nota yang Zafran pinjam tahu. Tak maaflah, dia demam, suspek dengue. Itu yang saya pulangkan buku nota itu bagi pihak dia. Tahu tak saya dah bagi dia pinjam buku nota ini dah seminggu. Besok saya ada exam, hari ini baru nak pulang. Dia nak perang buku nota saya ini lama-lama, kenapa ya? Encik, Encik sepatutnya simpati dekat dia. Dia dah ada demam, esok nak exam lagi. Semangat dia kuat. Dia tetap nak teruskan exam juga. Sepatutnya Encik sama-sama doakan dia supaya dia cepat sembuh. Encik mengamuk pula. Oh, simpati dekat adik sendiri. Saya tak simpati ke? Saya ini lagi teruk daripada orang demam, tahu tak? Pasal perangai dia, saya bermasalah. Kalau dah belajarlah seminit, memanglah bermasalah. Apa? Mulut dia ini setaraf dengan adik dia. Mulut puah ke? Terima kasihlah bagi pinjam buku nota itu dekat Safran. Ha? Selamat. Sanglah aku. Perniagaan depan. Yeay! Yes! Sehingga depan tinggal lagi last paper. Lepas itu nak kerja. Nak kerja jauh-jauh daripada rumah ini. Tak sebenarnya. Kak Nga ingat kan? Kak Nga nak cari pengalaman kerja dekat resort-resort lah. Dekat Tengganu ke? Dekat Pahang ke? Mesti best kan dapat pegang gaji sendiri. Tak payah dah nak harapkan Mak dengan Abah. Hele, Kak Nga. Kak Nga ingat Mak tu nak bagikah? Kak Nga nak kerja jauh-jauh ni. Kak Nga mesti nak kerja jauh-jauh nak lari daripada Mak kan? Mana ada. Mak tu marah-marah manja je. Duduk aje lah dalam bilik tu. Tak payah nak nolong aku masak. Aku kan orang gaji dalam rumah ni. Abah, Nalmin terimaaf. Abah jangan risau ya. Dia tahu kadang-kadang yang terindah tak diciptakan untuk dimiliki. Cukuplah tinggal pandang dari jauh dan kagumi Abah dalam diam. Terima kasih. Mungkin nak menganyi, mungkin nak mengajuk. Nak cari bimbing saya. Siti mula. Mereka bersuara dengan nama, Mak Ibu. Kamu mahu dengan kamu jangan main surat. Kalau dia terlepas, pergi. Dia tak selari. Dia tak lepas. Pukya Chong Chodeh membunuh Siti. Mulai 21 Mac di Astro Ria dan Astro Go. Walaupun reda, kita kena usaha, kan? Diadaptasi daripada drama popular Korea Selatan. Aku balik ni untuk pastikan aku dapat apa yang kau dengan keluarga kau dah rampas. Tidak diterbitkan semula di Malaysia. Kau bukan Tuhan yang tak tentu di depan aku. Haris tak ada bunyi lah. Haris tak ada bunyi lah. Kamu pasti tak nak. Kau biar mak kau tanpa dia, Mak. Saya akan pastikan kamu akan menjadi kehidupan yang baik. Aku tak akan benarkan sesiapa halang untuk aku capai kebahagiaan. Dendam seorang isteri. Mulai 21 Mac di Astro Prima dan Astro Go. Pencik betul abang di Ria, kan? Sampai barang Ria pun abang tak nak tengok. Sejak bila pula aku cakap aku suka dengan kamu. Kebetulan aku keluar daripada bilik itu. Dia nampak pula aku buat benda macam ini. Apa ini? Tuduh-tuduh. Abang Riz tak ada buat apa pun. Ria kata Ria dah boleh terima kenyataan yang abang tak ada perasaan. Itu macam minah sengit yang calahkan ketak. Pizal sekali, Anah. Bermakna aku suka dia. Sejak pertama kali Riz jumpa Riana, Riz dah suka dia. Macam mana abang nak rindu kalau orang nyari depan mata? Siapa? Zina. Haris nak putuskan pertunangan dengan Riana. Kau buat malu aku? Kau buat malu aku? Lebih baik kau mampus! Kau buat malu aku! Saya datang dekat sini. Cuba saya nak melamar anak-anak cik. Siapa? Riana. Riana. Dia tak boleh pakai tau. Tak boleh percaya. Dia tak ikhlas pun. Kak Lu tahu kan kita orang ini musuh? Kak Ngah mungkin kan? Mungkin. Dia rasa kesian kot dekat Kak Ngah. Yalah hari itu abang dia putus macam tu je kan? So sekarang ni dia rasa macam dia bertanggungjawab. Mami tak benarkan Zaf kahwin dengan dia. Dia bekas tunang Haris. So apa? Apa masalahnya ni? Kalau abang Haris boleh kahwin dengan tunang Zaf, kenapa Zaf tak boleh kahwin dengan tunang dia? Tolonglah abang. Jujurlah untuk kali ini. Jangan gunakan Ria untuk kepentingan diri abang. Kalau abang nak lepaskan Ria sekarang, boleh terima. Jangan menangis cinta. Hari ini, kita jauh daripada kelab aku. Aku bersedirlah tumbuk dengan kau ni. Saya ni bukan jenis dengan masalah awak dan saya dia. Kalau dah masuk dalam tinga, dia terus masuk ke jantung. Saya takkan susahkan kamu, saya takkan susahkan Puan Robert. Kalau bini dia balik tambah di rumah, bukan di sini. Kau ni putih. Masa ni lah pula kau menyapu tengah-tengah aku nak masak ni. Kau nak tunjuk rajankah? Aku sibuk masak di dapur, kau beria-ria nak menyapu. Eh, yang kau tersengih-sengih tu dah kenapa? Ha? Kau tak ada otak, ya? Jom, tolong aku masak. Banyak kerja di dapur tu. Aku ni, kalau tak turun ke dapur, habislah. Tak makanlah kau orang. Kebuluhlah kau orang. Masing-masing tak tahu apa. Semua orang tak kerti nak masak. Saya makan yang anak-anak masak. Sedap saja. Apa yang tak kenanya? Ini lagi satu. Ha? Ini cuti-cuti macam ini. Apa salahnya bagi anak-anak masak? Awak boleh juga berehat, kan? Eh, awak itu tekak biar awak. Awak tak tahu nak beza mana sedap, mana tak sedap. Orang miskin macam kau ni memang macam itu. Tahu. Saya dulu makan nasi dengan garam saja. Nasib baiklah. Bila saya berkahwin dengan awak, dapat saya makan dengan ayam macam itu. Kalau tidak, saya tak tahulah. Sampai bila-bila lah saya makan nasi dengan garam, kan? Eloklah kau sedang diri, kau itu susah. Makan nasi dengan air garam saja. Ha? Ini aku nak tanya. Yang hari ini kau tak kerja kenapa? Mak. Hari ini bukan cutikah? Hari ini kan hari Ahad. Eh, kau diam, ya? Kau nak makan penampau aku? Ha? Sikit-sikit nak penampau budak. Sikit-sikit nak pukul dia orang. Kenapa, ya? Ada satu lagi saya nak tanya ini. Kenapa sangat awak benci nak tengok-tengok-tengok saya sampai nak suruh saya pergi kerja? Faham? Masalahnya aku bukan benci dengan kau. Ha? Ini memang hari cuti. Tapi kau pergilah kerja. Sekurang-kurangnya adalah duit lebih. Harapkan gaji burung kau itu. Tak cukuplah. Tak cukup. Mak. Saya ini nak masak apa? Eh, kau ini tak ada otak ke? Dah tahu kangkung. Masaklah kangkung! Masuk! Ha? Engkau ini kena ingat tahu. Ha? Harapkan gaji kau itu, jangan harap aku dapat beli tanah lot ini tahu. Gaji kau itu sikit, kau itu buruk. Miskin, tak sedar diri. Pergilah kerja. Menyemak haji datang rumah ini. Ha, aku dah kata Manchester mesti kalah punya. Ha, ha, ha. Ha, ha. Manchester masuk gua. Manchester masuk gua. Ha, ha, ha. Jangan, nanti kejap lagi ada. Zaf. Kau memang powerlah, Zaf. Kau skor tahu. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Kan aku dah cakap dah tahun ni skor mesti meletak. Stup. Ha, ha, ha. Panjang sikit dia nyumat. Stup. Skor punya. Ha, ha. Ha, ha. Ini dah berkali tahu dari pek-pek. Kali ini kalau dia kena juga aku tak tahu otak dia yang benak. Ih, kau ni tak baik tahu. Eh, betul tak. Dia dapat airpon sebab apa? Sebab dia pinjam nota aku lengkap. Dia dah tak payah nak pinjam rujukan lain-lain lagi tahu. Aku ni siang-siang. Banyak buat aku tak sebab baca tahu. Ha, ini kau otak aku. Macam mana kau boleh bagi pinjam buku nota kau itu? Eh, sayalah. Ha, ceritalah. Eh, aku malas nak cerita benda yang menyakitkan hati tahu. Lagi pun lepas geret ni aku dah malas nak tengok muka dia. Eh, tancik dia. Di sebalik senyuman ini Kesakitan mendampingi hati Oh, tak tertangguh Kerinduan diri Mulut lepas. Tapi comel. Hai. Anak Mama ni macam dah ada buah hati je. Kalau dah ada tu, bawa-bawa lah. Datang ke rumah jumpa dengan Mama, jumpa dengan Papa. Belum ada lagi, Mama. Betul, belum ada lagi. Ha, kalau macam itu, Mama bolehlah cari-carikan atau risik-risikkan pada kawan-kawan Papa ke, anak-anak kawan-kawan Mummy ke. Ris tak terfikirlah, Mama. Nak berkahwin dengan perempuan yang level-level macam Mummy atau Papa. Ris kalau boleh nak perempuan yang macam Mama. Ha? Macam Mama? Alhamdulillah. Kalau macam itu, nanti Mama tanya-tanyakanlah. Dekat sedara-mara Mama di kampung itu. Ataupun dekat kawan-kawan Mama ke. Nak cari calon isteri, biar setaraf dengan keluarga kita. Jangan nak malukan keluarga kita lagi. Cukuplah dulu Papa kamu dah buat kesilapan besar. Ris tak kisah pun siapa judul Ris. Tapi Ris yakin Allah akan bagi jodoh yang terbaik untuk Ris. Itulah doa Ris lalu. Jodoh yang macam mana? Eh, doa saja tak guna juga tahu. Kalau tak usaha, macam inilah. Tan Sri Mansur itu, dia ada tiga orang anak perubah tahu. Ris pilih saja yang mana satu. Nanti, nektot akan teruskan. Tak apalah. Ris sebelum bersedia lagi, Lagipun kerja di pejabat itu berlambak lagi. Tak siap. Dan Zafran pun baru habis belajar. Itu nak kena tunjuk ajar dia lagi. Sepuluh syarikat Ria hantar e-mel, lima saja yang berlambak lagi. Lepas itu, tiga orang lagi panggil dan intervju. Macam-macam orang minta. Biasalah itu, Ria. Sebab kau itu buah habis, buah habis tadi. Tak ada ramai yang nak pun. Hei. Minggu lepas lagi lah, tujuh syarikat tahu, Ria pergi intervju. Satu, tak ada feedback lagi. Akulah seronok. Bos aku, Datuk Mus itu sayang gila kat aku. Aku rasa sebab aku pandai kerja. Untunglah. Dia kan? Katakanlah kalau sesiapa pun ada masalah di ofis itu, dia mesti tolongnya. Aku suka sangat dia. Sudah. Datuk itu tua kan muda? Tua. Sebab kau muda, aku dah gembas tengok. Hei. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kak Long. Idea yang baik. Apa kata? Kak Long rekomenlah Ria di pejabat Datuk Mus itu. Bila lagi kita nak guna kabel besar macam ini? Tak kuasa aku, Datuk itu suka kat aku, bukan suka kat engkau. Tak nak pun, sahaja saja. Tapi ingat, jangan dia baik ada makna. Kau memang sama dengan Mak Yang anak sangka buruk. Dia itu memang baik dengan semua orang, kan? Aku dah cakap. Macam mana, kan? Tiba-tiba, kalau Datuk itu suka kat lu. Tak boleh, tak boleh. Sebab dia dah tua. Dia dah umur Abah. Kau nak tak umur Abah? Tak nak, kan? Tapi katakanlah, katakanlah aku tersuka kat dia. Kau rasa kepala aku ini tak kena pelangkung dengan Mak Yang kau itu. Kujullah kau, aku tak nak. Apa yang kau orang malam-malam mengilai macam punti anak ini? Kau orang berdua cakap pasal jantan, ya? Malam-malam putar, kan? Tak nak. Tak nak. Abah, Nelmin terima kasih. Abah. Abah jangan risau, ya? Dia tahu, kadang-kadang yang terindah tak diciptakan untuk dimiliki. Cukuplah tinggal pandang dari jauh dan kagumi Abah dalam diam. Boko Yaa. Abah. Bini dia ni yang apa-apa lagi? Demi Siti. Siti aku dia telefon pulang mana. Dia pekelana. Buka pelik. Nak menganyi. Mungkin nak mengajak nak cari bini saya. Siti mula, Siti. Membesar dengan nama, Mak Ibu. Kau mahu, kamu jangan main sorang. Kalau dia terlepas, pergi. Dia tak selagi, dia tak lepas. Pokia Jong Chodeh membunuh Siti. Mulai 21 Mac di Astro Ria dan Astro Go. Walaupun reda, kita kena usaha, kan? Diadaptasi daripada drama popular Korea Selatan. Aku balik ni untuk pastikan aku dapat apa yang kau dengan keluarga kau dah rampas. Tidak diterbitkan semula di Malaysia. Kau bukan Tuhan, tak tentu di depan aku. Haris tak ada bunyi lah. Haris tak ada bunyi lah. Kamu pasti. Tak nak, kan? Kalau biar, Mak kau tampak dia, Mak. Aku akan pastikan kamu akan menjadi hidup yang terbaik. Aku tak akan benarkan sesiapa halang untuk aku capai kebahagiaan. Dendam seorang isteri mulai 21 Mac di Astro Prima dan Astro Go. Terima kasih. Abang benci betul di Ria, kan? Sampai barang Ria pun abang tak nak tengok. Sejak bila pula aku cakap aku suka kau? Kebetulan aku keluar daripada bilik itu, dia nampak pula aku buat benda macam ini. Apa ini? Tuduh-tuduh. Abang Riz tak ada buat apa pun. Ria kata... ...Ria dah boleh terima kenyataan yang abang tak ada perasaan. Tidak macam Minah, Sengib yang calahkan ketak. Rizal suka Riana, kan? Bermakna aku suka dia. Sejak pertama kali, Riz jumpa Riana. Riz dah suka dia. Macam mana abang nak rindu kalau orang nyari depan mata? Siapa? Zina. Aris... ...nak putuskan pertunangan dengan Riana. Kau buat malu aku. Kau buat malu aku. Lebih baik kau mampas daripada kau buat malu aku. Saya datang dekat sini, cuba saya nak melamar anak mak cik. Siapa? Riana. Dia tak boleh pakai tau. Tak boleh percaya. Dia tak ikhlas pun. Kak Nga tahu kan kita orang ini musuh? Kak Nga mungkin kan? Mungkin dia rasa kesian kot dekat Kak Nga. Yalah hari itu abang dia putus macam itu saja kan? So sekarang ini dia rasa macam dia bertanggungjawab. Mummy tak pernah ke Zaf kahwin dengan dia. Dia bekas tunang Haris. So apa? Apa masalahnya ini? Kalau abang Haris boleh kahwin dengan tunang Zaf, kenapa Zaf tak boleh kahwin dengan tunang dia? Tolonglah abang. Jujurlah untuk kali ini. Jangan gunakan Ria untuk kepentingan diri abang. Kalau abang nak lepaskan Ria sekarang, Ria terima. Hari ini terjauh daripada kelab aku. Aku bersedihlah tumbuk dengan kau ini. Saya ini bukan jenis dengan masalah awak dan saya diam. Kalau dah masuk di lantinga, dia terus masuk ke jantung. Saya takkan susahkan mem, saya takkan susahkan Mr. Robert. Kalau bini dia balik tambah di rumah, bukan di sini. Terima kasih abang Faris. Backup aku depan klien tadi. Eh, tak dah lah. Memang Zaf kena percaya saja. Lepas itu kena bersiap sebelum kita present dengan pelayar. Papa mesti gembira aku pertama kali present dengan pelayar terus sukses gitu. Ya, eh. Itu macam Minah sangat yang calarkan kereta aku. Yang Zaf lambat bagi notar itu sampai dia mengamuk abang. Dia itu kan? Padang muka kau. Haa. 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 Main macam. Pakai baju formal. Asyik. Haa. Haa. Sekejap. Kau baru pertama kali kamu pun dia dah beringat nama dia, ya? Asyik. Abang. Dina, Dina, Dina. Aku tak masuk ofis tau. Oh, tak tertangguh kerinduan diri. Kalah berjauhan dengan nyaku sepi. Mama. Mama kenapa ini? Macau ada masalah saja. Riz, Nek Tok paksa Mama tahu. Dia suruh Riz kahwin dengan anak Tan Sri Mansur itu. Makan hari itu Riz dah cakap. Depan naik itu lagi, Riz belum bersedia, Mama. Alasan dia macam biasa, Riz. Tan Sri Mansur itu banyak perniagaan. Riz. Riz. Tak terfikir lagi, Mama nak bercintakah? Nak kahwin lagi? Itu Mama faham. Tapi tak apalah nanti Mama pujuk Nek Tok, ya? Supaya... Aris buat putusan sendiri untuk hidup Aris. Tapi nanti Mama mesti kena marah dengan Nek Tok, ya? Tak apa, Riz. Itu semua dah biasa bagi Mama. Janji Haris ada pilihan sendiri dan hidup bahagian. Tak apalah. Mama nak pergi tengok Nek Tok sarapan sekejap, ya? Riz bawa kereta elok. Ya nak? Mama. Riz tak akan biarkan Mama dah hina lagi. Riz tak akan biarkan Mama dah hina lagi. Riz tak akan biarkan Mama dah hina lagi. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kau mesej ni, Ria. Kau ada benda nak cakap dengan kau ni. Haa, tadi Ria pergi interview dengan cari kerja je. Ria tak pergi melancong tempat lain pun. Aku tahulah. Engkau dah bagi tahu dah dekat aku semalam, kan? Ni, aku nak cakap dengan kau ni. Dah banyak kali kau pergi interview. Berpusing-pusing kau pergi interview. Haram sampai sudah tak dapat kerja. Ni, aku dah dapatkan kerja untuk kau. Tadi, keluarga si Haris datang satu keluarga. Haa. Dia nak bagi kau kerja. Apalah sangat nak bagi kerja dengan kata orang bakal isteri dia tu. Takkan dengan kau pun nak berkira kerja. Bakal isteri? Haris? Macam mana Ria nak bahagia dengan pilihan, Mak? Haris lain tu tak apa-apa dia tak kenal. Habis itu kau ingat? Aku suka kau kerja dekat sini. Haa? Mulut tak ada insurans. Macam mana kau cakap dengan bos-bos kau? Haris itu memang berkali gana baik daripada adiknya. Dia tak banyak mulut. Jadi kau dah suka dengan Haris, kan? Kau cakap bahagia. Bahagia ke kalau dengan laki orang? Oh, ingatkan dia datang dari keluarga Kaki Kikis? Oh, Jangan menangis cinta. Kudarintah Kasihku padaku Oh hanyalah susah Jiwaku terluka Hatiku kecewa Jangan menangis Kudarintah